sudah blackout, kita tekan blackout, tadi kan ada di bank 2, kita naikkan disini, kita atur auto, ada tombol auto disini, kita atur speednya, maka pergerakannya sudah sesuai dengan programannya oke, kali ini kita bakal coba setting untuk memainkan mini moving head bar dengan menggunakan DMX mixer, ini DMX mixer 512 tipe 192 dengan penggunaan 16 channel dengan 12 addressing, 8 scan button atau penyimpanan, terdapat 23 bank penyimpanan dan 6 buah cache, ya ini bisa aktif sound, kita akan coba mainin nih untuk moving head bar ini, di moving head bar nya kita akan coba atur addressing nya terlebih dahulu, disini untuk addressing teman teman tekan di menu, kemudian disini ada A017 kita tekan A017 untuk memainkan permainan di addressing 2, karena kalau 1 kan di 001, ditambah 16 channel, maka menghasilkan di 17, untuk channel dari moving bar nya, disini kita tekan menu, disini tekan menu lagi ada channel 13, kita pilih yang 13 aja ya oke, kemudian jika sudah kita akan coba mainkan, disini untuk memainkannya teman teman atur aja dulu kita tekan program yang lama kemudian kita pilih bank mana yang mau kita simpan nih, disini A001, kita tekan atas ini ada 102, berarti kita bakal simpan di bank 2 oke, kita nyalain addressing nomor 2 tadi ya, di 17 maka kita lihat disini, bank nya masih kosong, ketika kita tekan scan button disini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini belum ada programan nah kita akan coba atur programannya nih ya untuk memainkannya teman teman atur dulu, atau kenalin dulu untuk channel nya di channel 1 ini ada pergerakan kanan dan kiri kemudian di channel 2 disini ada pergerakan atas dan bawah oke, kemudian untuk lampu disini ada nah ini, master lampu ada di channel 6 kemudian cahaya warna disini ada nomor 7, nomor 8 ada cahaya warna merah seperti ini ya, kemudian kita bisa atur gerakannya di channel 1 dan di channel 3, maka kan bergerak ya seperti ini, jika sudah kemudian kita akan coba simpan oke, ketika settingan warna, cahaya sudah kita pilih, gerakan sudah kita pilih kita tinggal simpan aja nih, cara penyimpannya disini ada tekan midi add kemudian kita tekan scan button yang kita pilih ini kan yang digerakan pertama, maka kita tekan midi add dilanjutkan di nomor 1, maka disini berkedip disini sudah melakukan penyimpanan seperti ini dan untuk melakukan pergantian atau gerakan lain, kita atur lagi ini kan warna merah nih, kita matiin warna merahnya di channel 8 kita matikan, maka dia akan mati kemudian kita pindah channel di page selector dari page A ke page B, kita tekan disini lampunya nyala di bawah, maka channel berubah menjadi 9 sampai dengan 16 kita nyalain disini, untuk cahaya warna hijau oke, untuk gerakannya, kita balik lagi ke page selector disini kita atur gerakannya di channel 1 dan di channel 3 nah, seperti ini ya, ini gerakannya kita atur seperti ini, kemudian kita simpan, cara simpannya, tadi kan 1 sudah, kita tekan di nomor 2 tekan midi add, 2, disini ada berkedip, ini sudah menandakan sudah ada pergerakan cara melakukan pengecekan sudah tersimpan atau belum, kita tekan 1 disini nah, ini kan merah-merah, kemudian kita tekan nomor 2 ini kan warna hijau, kita tekan nomor 3 nah, ini masih kosong, berarti di nomor 3 kita belum ada programannya kita akan melakukan pengisian seperti itu, ini warna hijau sudah, kita pilih lagi warna lain ya kita atur gerakannya dulu deh, supaya nanti nggak 2 kali kita bulak-balik seperti ini, kemudian kita pindah page selectornya menjadi B hijau tadi ada disini ya, hijau, mati kemudian kita naikkan di nomor 10 tampil warna biru, seperti ini kemudian kita simpan, kita simpan di midi add 3 sampai dengan berkedip ya, sampai berkedip berarti sudah ada penyimpanan kita atur gerakan lain, sampai dengan 8 scan disini sudah terisi semua kita atur warnanya dulu, birunya kita matikan kita nyalain warna putih, ini sudah warna putih kita atur gerakannya, pindah page selector dari channel 9 sampai 16 pindah ke A, nyala di lampu atas kita atur gerakan di channel 1 dan 3 seperti itu ya, jika sudah kita simpan midi add disini ada midi add nomor 4 yang belum kita simpan oke, nomor 5 6, 7, 8 kita bisa atur saja pemilihannya untuk gerakan-gerakan lain ya oke ini kita, saya akan coba atur untuk gerakan lain ini warna merah, kita atur main di warnanya saja ya warna merah, kita ganti jadi warna U pink gini, kemudian kita simpan di nomor 5 midi add 5 kita lihat lagi di nomor 2 hijau hijau ini kita ganti nanti warnanya ya kita atur disini kita nyalain warna putih ya, kemudian kita simpan midi add 6 ya, kemudian kita atur lagi ini warna biru, kita ganti tampilannya ya seperti ini jadi Tosca kemudian kita simpan midi add 7 kemudian di nomor 4 ini putih kita atur gerakannya gini ya kemudian kita simpan di midi add 8 jadi ada 8 gerakan nih cara pengetesannya kita tekan disini 1 1 merah 2 hijau 3 biru 4 putih ya 5 6 7 8 untuk memainkannya teman-teman tinggantikan disini kan masih dalam mode proc kita tekan proc disini masuk ke mode blackout kita tekan blackout tadi kan ada di bank 2 kita naikkan disini kita atur auto ada tombol auto disini kita atur speednya maka pergerakannya udah sesuai dengan programan yang sudah kita simpan ya biru kemudian ada warna putih nanti pindah jadi warna ungu ya kemudian ada warna lain ada 8 step gerakan ya untuk kecepatan dari pergerakan kita bisa atur di speed disini tuh cepat sekali agak lambat ini bisa atur di bagian speed oke untuk melakukan pause lampu kita tekan disini ada tombol blackout nah ketika kita tekan blackout disini ada blackout maka lampu akan mati ya ketika kita mati nyalakan lagi blackout ini kan ada kedip di blackout ya ini lampu terpause kita matikan blackout dia akan main lagi oke gampang banget ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati